Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita daerah malam. Memasuki hari ke-10 bulan Ramadan, Karangtaruna Kerapiak Kecamatan Pekalongan Utara berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menggelar bakti sosial berbagi takjil. Memasuki hari ke-10 bulan Ramadan, Karangtaruna Kerapiak Kecamatan Pekalongan Utara berkolaborasi bersama Dekranasda, PKK, LPM, BKM, Masyarakat Penjaga Lingkungan atau Masjali dan PWU in Jawa Tengah menggelar bakti sosial berbagi takjil bertempat di Taman Jelamprang di Jalan Jelamprang, Kerapiak Kota Pekalongan, Minggu 2 April. Acara dikemas ramah lingkungan dengan sungguhan musik dari kelompok band Reprok. Sementara kurang lebih 400 bungkus takjil dalam hitungan singkat habis dibagikan kepada masyarakat. Ketua Karangtaruna Kerapiak moncos menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kali pertama yang dilaksanakan Karangtaruna dengan berkolaborasi bersama Dekranasda, BKM, LPM, dan PKK yang merupakan organisasi empat pilar Kelurahan Kerapiak. Juga didukung oleh Masyarakat Penjaga Lingkungan atau Masjali dan support dari Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara atau PWU in Jawa Tengah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Kelurahan Kerapiak, Banar Budi. Dirinya menyebut baik dan mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh pemuda Karangtaruna. Sebuah momentum yang tepat menyambut Ramadan dengan melaksanakan baksos berbagi takjil. Di lokasi acara, Ketua PWU in Jawa Tengah, Hadi Sulistiono juga mengapresiasi adanya kegiatan yang dilakukan oleh generasi muda Karangtaruna Kelurahan Kerapiak, Kecamatan Pekalongan Utara. Menurutnya ini perlu disupport agar generasi Karangtaruna Kerapiak bisa berkembang dan berkarya. Tim Liputan, Batik TV melaporkan.